Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat kesempatan. Di kesempatan sore ini, kita kembali bertemu dan juga bersuah dalam majlis rutin kita dalam kajian pembahasan kitab 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah SWT. Dan ikhwata liman a'azani Allahu wa'iyakum, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yakni dari pembahasan bab kelima yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustadz Selamit Syahidin Hafidhullah wa'iyakum, kembali dalam kajian ini seperti biasanya akan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dan sesi yang kedua apabila waktu mencukupi akan kami persilahkan bagi para jamaah dan juga para pendengar sekalian untuk memberikan pertanyaan terkait dari pembahasan kita di kesempatan sore ini. Baiklah, ikhwata liman a'azani Allahu wa'iyakum untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memulai kajiannya kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah Pada surat yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahbabullah atau mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Dan pada surat yang berbahagia ini kita akan memasuki bab yang kelima yaitu meraih pahala tanpa batas dengan bersabar Meraih pahala tanpa batas dengan bersabar Sabar merupakan pilar yang sangat penting dan merupakan pilar kebahagiaan bagi seorang mu'min Oleh karena itu orang yang beriman dia akan dan seyogianya memahami tentang hakikat sabar Dan itulah yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman Orang-orang yang tidak beriman mereka tidak mengenal yang namanya sabar Ada pun orang-orang yang beriman maka seyogianya dia memahami betul tentang hakikat sabar Kesabaran adalah merupakan sebuah kemuliaan Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan Dengan kesabaran itu juga seorang hamba atau seorang mu'min akan dengan mudah melakukan ketaatan Dan dengan kesabaran itu pula seorang mu'min akan mampu menerima takdir ketetapan dari Allah Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziya Rahimahullahu Ta'ala Beliau mengatakan dalam kitab Al-Fawaid halaman yang ke-95 Bahwa kedudukan sabar Di dalam iman itu adalah laksana kepala Bagi seluruh tubuh Apabila kepala sudah terpotong Maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh tersebut Hadirin wa hadiratun Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kesabaran itu bagaikan kepala Ketika seseorang Kepalanya masih nempel Maka dikatakan sebagai Jasad Jiwa Tetapi kemudian ketika kepala seorang itu sudah tidak ada Maka tidak dikatakan sebagai Jiwa atau jasad yang utuh Dan artinya Ketika seorang tidak memiliki kepala Maka dia dikategorikan sebagai orang Orang yang meninggal Maka oleh karena itu Seyoganya bagi kita sekalian Untuk memupuk Kesabaran kita Untuk memahami Tentang hakikat sabar yang sesungguhnya Sehingga betul-betul Keimanan kita ini Memiliki kepala yang tegak Ya Keimanan kita menjadi kuat Dan juga kokoh Yaitu dengan kesabaran tersebut Hadirin wa hadirat Yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mengapa Kita dianjurkan untuk bersabar Mengapa kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bersabar Jawabannya adalah Karena memang Ya Kehidupan dunia ini Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Ya Lahan Atau sebagai tempat ujian Seluruhnya adalah ujian Di dalam ketaatan Di sana Ada ujian Di dalam kemahasihatan juga Itu adalah merupakan ujian Ujian kesabaran Dan seluruhnya Bahkan Di dalam harta kita Anak kita Keluarga kita Seluruhnya Seluruhnya adalah ujian Oleh karena itu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Tentang Hakikat sabar ini Kita harus betul-betul Ya Memperhatikan secara serius Karena memang Di kehidupan dunia ini Tempatnya orang bersabar Mengapa Karena tadi Setelah kita katakan Bahwa di dunia ini Ini adalah tempatnya ujian Ketika seorang Sudah meninggal nanti Sudah keluar dari dunia ini Dan kemudian Masuk ke alam kubur Dan seterusnya Ya Di alam sana Di akhirat kelak Maka tidak ada lagi Kalimat sabar Allah tidak akan lagi Mengatakan kepada kita sekalian Ya ketika kita disiksa Di alam kubur Ya semoga tidak Ya tetapi tentu Masing-masing orang Tentu akan Mengalami Kondisi yang berbeda-beda Dan amalnya berbeda-beda Sehingga Pasti di antara Kita sekalian Atau Ya di antara Orang-orang yang hidup Saat ini Dia akan merasakan Yang namanya Azab kubur Dan ketika kemudian Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan ada lagi Allah berfirman Ya Bersabarlah Ya Bersabarlah Ketika Allah berfirman Tidak akan ada lagi Ayat ini Di alam kubur itu Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Ya Ista'inu Ya ayuhalladzina amanu Wasta'inu Minta tolonglah Bissobri wassalah Dengan sabar dan solat Maka Di akhirat kelak Tidak akan ada lagi Yang seperti ini Maka Dengan asbab Itulah kemudian Di dunia ini Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Untuk bersabar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mengisarakan tentang Perintah untuk bersabar Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 146 Allah berfirman Dan betapa Banyak Nabi yang bersama mereka Orang-orang yang bersama Nabi Berperang Sejumlah pasukan yang besar Dari pengikutnya Yang bertakwa Mereka Tidak menjadi lemah Karena bencana Mereka Tidak menjadi lemah Karena ujian Ujian yang menimpa mereka Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak lesu Dan juga mereka Tidak pula menyerah Kepada musuh Inna allaha Awallahu Yuhibbu sabirin Dan sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang bersabar Ayat ini Disebutkan dalam Surat Al-Imran Ayat 146 Mengisarakan kepada kita Sekalian Tentang Ya Perintah untuk bersabar Bahwa Di dalam Setiap Aktifitas hidup kita Memerlukan Memerlukan Yang namanya Kesabaran Akhwat Al-Imran Hadirin Walhadirat Yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Apa sebenarnya Makna sabar itu Ya Apa sebenarnya Makna sabar itu Makna sabar Disebutkan Di dalam Kitab Syarh Salah satu usul Halaman 24 Syekh Muhammad bin Sohli Allah subhanahu wa ta'ala Beliau berkata Bahwa Sabar adalah Meneguhkan diri Dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menahannya Dari perbuatan Maksiat Kepada Allah Serta Menjaganya Dari perasaan Dan sikap marah Dalam Menghadapi Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Ya Pengertian Daripada Sabar Ada pun Kemudian Sabar Secara bahasa Adalah menahan Mengendalikan Atau mengekang Seperti misalnya Si Fulan Ya Terbunuh karena Karena ia sabar Atau maksudnya adalah Dia mengendalikan diri Ya Dan menahan diri Dari musibah yang menimpanya Ada pun Secara istilah adalah Seperti yang telah kita Kita sebutkan Bahwa sabar adalah Menahan diri dari hal-hal Yang Allah haramkan Ya ini Dalam pengertian yang lain Pengertian sabar Menahan diri Dari Hal-hal yang Allah haramkan Lalu Menguatkannya Dengan melaksanakan Kewajiban-kewajiban Yang Allah syariatkan Sekali lagi Kesabaran Atau sabar Maknanya adalah Menahan diri Dari hal-hal Yang Allah haramkan Kemudian Menguatkan Ya Pertahanan tersebut Dengan Melakukan Ketaatan-ketatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut Kata sabar Di dalam Al-Quran itu Kurang lebih Ada Sembilan Puluh Kali Ya Oleh karena itu Juga bahwa Sabar ini Merupakan Salah satu Di antara Ya Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Sabar Merupakan Salah satu Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Nabi sallallahu wa ta'ala Bersabda Laisa ahadun Aau Laisa syai'un Asbaru Ala adan Sami'ahu Minallah Innahum Layada'una Lahu waladan Wa innahu Layu'afihim Wayarzukuhum Nabi sallallahu wa ta'ala Bersabda Tidak ada Seorang pun Atau Tidak ada Sesuatu pun Yang lebih Bersabar Terhadap Celaan Terhadap Siksaan Atau terhadap Ejekan Yang dimaksud disini adalah Apa namanya Karena orang-orang Orang-orang Yahudi Mereka mengatakan Bahwa Allah itu Memiliki anak Nabi sallallahu wa ta'ala Sabda bahwa Tidak ada orang Yang lebih sabar Tidak ada Sesuatu Yang lebih bersabar Terhadap Celaan Yang ia dengar Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang-orang Yahudi Mereka mengklaim Bahwa Allah itu Memiliki putra Ya Lahu waladan Tetapi apa Balasan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal mereka Sudah mencela Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengatakan Allah memiliki anak Mereka Wa innahu Layu'afihim Wayarzukuhum Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Senantiasa Memberikan Kesehatan Dan juga Memberikan rezeki Kepada mereka Ini adalah Merupakan Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki Ya Sifat sabar Yang tidak ada batas Kemudian Sabar ini juga Merupakan Salah satu Di antara Sifat Para nabi Ya Sifat para nabi Yang Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Telah diutuskan Telah didustakan Pada rasul-rasul Sebelum kamu Akan tapi mereka sabar Terhadap penustaan Dan juga Penganayaan Kepada mereka Hadirin Walhadirat yang Allah muliakan Berikutnya Disebutkan dalam Surat Al-Ahqaf Yang menjelaskan Tentang bahwa Para nabi Adalah orang-orang Yang telah memberikan Contoh terhadap Kepada kita sekalian Tentang Bagaimana memahami Hakikat sabar Allah tegaskan Maka hendaklah Kita sekalian Bersabar Sebagaimana Orang-orang Yang mempunyai Keteguhan hati Dari kalangan Para rasul Mereka bersabar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari ujian Lihatlah Nabi Salah satu Potret Yang luar biasa Beliau Sallallahu Ketika Awal mula Mendakwahkan Mendakwahkan Da'wahnya Risalah Yang diamanahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka betul Nabi SAW Betul-betul mendapatkan Ujian dan tekanan Yang begitu dahsyat Dari keluarganya sendiri Dari masyarakatnya sendiri Bahkan Kemudian Ketika Suatu ketika Nabi SAW Berharap Ada Orang-orang Yang di luar Kota Mekah itu Menerima Da'wahnya Beliau Sallallahu 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 Kemudian Da'wah Ke ta'if Berharap Di sana Ada secercah Harapan Orang-orang Yang mau Menerima Da'wahnya Tetapi Kodarullah Kemudian Ketika beliau Sampai Ketua'if Justru Bukan Bukan Sambutan Yang istimewa Tetapi Justru Lemparan Batu Dan juga Kotoran Sampai Berdarah-darah Bahkan Sahabat Yang mengiringi Beliau Zaid bin Harithah Itu Sampai Berdarah-darah Mengalami Luka Yang cukup Parah Tetapi Kemudian Beliau Sallallahu Sallallahu Tetap Bersabar Bahkan Sampai Kemudian Malaikat Merasa Kasihan Dan Kemudian Menawarkan Bantuan Wahai Muhammad Maukah Aku Timpakan Kedua Gunung Ini Kepada Mereka Tetapi Rasulullah Sallallahu Beliau Sangat Sabah Dan Mengatakan Tidak Perlu Aku Berharap Semoga Akan Keluara Di tulang Sulbi Mereka Keturuan Keturuan Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kekuatan Iman Allah Mulihkan Berikutnya Sabar Ini Merupakan Salah satu Diantara Sifat Orang Yang Beriman Maka Perlu Dipertanyakan Keimanan Kita Ketika Kita Mengaku Orang Yang Beriman Tetapi Tidak Sabar Perlu Dipertanyakan Keimanan Kita Ketika Kita Sudah Mengaku Ini Orang Yang Beriman Tetapi Baru Ditimpa Sedikit Musibah Kemudian Kita Mengumpat Kemudian Kita Mencelah Allah Subhanahu Wa ta'ala Mencelah Orang Lain Maka Berarti Keimanan Kita Ini Belum Sungguh Imannya Belum Jujur Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Dan Orang Orang Yang Bersabar Di Dalam Kesempitan Penderitaan Dan Di Dalam Peperangan Mereka Itulah Orang Orang Yang Benar Imannya Dan Mereka Itulah Orang Yang Bertakwa Quran Surah Al Baqarah Ayat 177 Ayat Ini Sudah Cukup Bagi Kita Sekalian Menjadi Ukuran Menjadi Tolak Ukur Bagi Kita Sekalian Bahwa Ketika Kita Ingin Mengukur Keimanan Kita Sejujur Mana Keimanan Kita Sekuat Mana Keimanan Kita Lihat Ketika Kita Mendapatkan Ujian Ketika Kita Mendapatkan Ujian Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau Kita Mampu Bersabar Berarti Kita Sudah Jujur Dalam Keimanannya Tetapi Kemudian Ketika Kita Baru Mendapatkan Sedikit Ujian Kemudian Kita Mencelak Mengumpat Bersuudan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Itu Artinya Bahwa Kita Ini Adalah Belum Jujur Dalam Keimanannya Sebagaimana Yang Allah Isaratkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 177 Kepada Allah Muliakan Oleh Karena Itu Setelah Kita Mengetahui Bahwa Allah Ternyata Salah Satu Sifatnya Yang Sifatnya Yang Mulia Itu Adalah Sabar Begitu Juga Dengan Para Nabi Dan Juga Orang-orang Yang Beriman Yang Keimanannya Jujur Itu Adalah Memiliki Sifat Sabar Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Berwasiat Kepada Hadirin Sekalian Yang Hadir Pada Kesempatan Maupun Para Pendengar Yang Allah Muliakan Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 200 Allah Berfirman Allah Berwasiat Kepada Kita Sekalian Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersabarlah Kamu Bersabarlah Engkau Dan Kuatkanlah Kesabaranmu Dan Tetaplah Bersikap Dan Juga Bersiap Siaga Di Perbatasan Negerimu Dan Bertakwalah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Kamu Beruntung Berikutnya Allah Subhanahu Wata'ala Juga Mewacatkan Kepada Kita Sekalian Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 153 Wahai Orang-orang Yang Beriman Jadikanlah Sabar Dan Juga Salat Sebagai Benolongmu Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Mencintai Orang-orang Yang Sabar Dua ayat ini Sudah cukup bagi kita Sekalian Bahwa Allah Mewasiatkan Kepada kita Meminta Kepada kita Untuk bersabar Dalam setiap Ujian Ketika kita Ingin meraih Pahala Tanpa Batas Ketika kita Ketika kita Ingin mendapatkan Pahala Tanpa Batas Dan Juga Ingin Meraih Ya Kecintaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hendaknya Kita Sekalian Bersabar Di dalam Setiap Ujian Berikutnya Disebutkan Juga Di dalam Syarh Salah Telusul Se-Muhammad Salih Beliau juga Menjelaskan Bahwa Sabar itu Terbagi menjadi Tiga macam Sabar itu Terbagi menjadi Tiga macam Yang pertama Adalah Sabar Di dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Yang kedua Adalah Bersabar Untuk Tidak Melakukan Hal-hal Yang Allah Haramkan Atau Bersabar Dari Masyiat Kemudian Yang ketiga Adalah Bersabar Di dalam Menghadapi Takdir-takdir Yang Allah Tetapkan Takdir-takdir Yang Allah Jalankan Yang kita Alami Berupa Berbagai Hal Yang menyakitkan Gangguan Yang timbul Di luar Kekuasaan Manusia Ataupun Yang berasal Dari manusia Atau Yang berasal Dari Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Kekuatan Imani Allah Muliakan Ini adalah Merupakan Pembagian Daripada Sabar Oleh Karena itu Jiwa Sangat Kesulitan Dan akan Merasa Berat Untuk Menjaganya Ketika Seseorang Melakukan Ketaatan Poin yang pertama Adalah Sabar Di dalam Ketaatan Mengapa Di dalam Ketaatan Kita harus Sabar Mengapa Di dalam Menjalankan Sari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seorang Muslim Diminta Untuk Bersabar Karena Di dalam Ketaatan Akan Kita Dapatkan Kesulitan Kesulitan Di dalam Ketaatan Akan Terus Berulang Berulang Contohnya Solat Kita Solat Setiap Sehari Lima Kali Sekali Setiap Hari Harus Kita Kerjakan Sampai Tutup Usia Kalau Kita Pengen Masuk Surga Maka Tentu Ini Membutuhkan Kesabaran Untuk Menjaga Konsistensi Untuk Menjaga Keistikamahan Itu Perlu Kesabaran Karena Terkadang Karakter Manusia Itu Adalah Naik Turun Seperti Halnya Iman Seseorang Itu Bagaikan Air Laut Naik Turun Terkadang Pasang Terkadang Turun Lagi Semangat Dia Semangat Maka Seorang Mumin Ketika Ingin Menjaga Imannya Selalu Pasang Imannya Selalu Naik Dia Harus Mengusahakan Semaksimal Mungkin Bagaimana Caranya Dengan Mengusahakan Sebab-sebab Mencari Sebab-sebab Terus Pasang Dan Terus Dalam Posisi Ya Naik Bahkan Naik Terus Naik Caranya Diantaranya Adalah Dengan Bersabar Sabar Di dalam Ketaatan Mencari Teman Yang Baik Senantiasa Duduk Di majelis Ilmu Kemudian Apalagi Menjaga Lisan Dan Tentunya Banyak Hal Yang Kemudian Bisa Kita Lakukan Baca Al-Quran Sekali Lagi Sering-sering Berteman Dengan Atau Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Soleh Yang Hanya Membicarakan Apa Namanya Membicarakan Kebaikan Kebaikan Oleh karena Itu Ya Karena Memang Jiwa Ini Akan Kesulitan Dan Akan Senantiasa Merasa Berat Untuk Menjaga Sebuah Ketaatan Terus Dilakukan Maka Seorang Muslim Seorang Mumin Dan Muslimah Harus Menjaga Kesabaran Apabila Kita Mampu Menjaga Kesabaran Kita Maka Allah Akan Menjanjikan Allah Subhanahu Wata'ala Memuji Orang-orang Yang Mampu Bersabar Allah Akan Memuji Orang-orang Yang Bersabar Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Dalam Surat Al-Ma'arij Ayat 23 Al-Azhinah Al-Azhinahum Ala Solatihim Da'imun Dan Orang-orang Yang Tetap Mengerjakan Solat Artinya Orang-orang Tersebut Menjaga Keistikamahannya Dalam Solat Maka Orang-orang Ini Dipuji oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Allah Mencelah Orang-orang Yang Tidak Bersabar Allah Mencelah Orang-orang Yang Tidak Mahu Menahan Dirinya Dari Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Alladhinahum Ala Solatihim Alladhinahum An Solatihim Sahum Yaitu Orang-orang Yang Lalai Dalam Solatnya Ini Adalah Siapa Orang-orang Yang Lalai Disebutkan Oleh Sebagian Mufassirin Bahwa Orang-orang Yang Lalai Dalam Solatnya Adalah Orang-orang Yang Menunda Waktu Solat Orang-orang Yang Menunda Waktu Solat Oleh Karena Itulah Berfirman Celakalah Orang-orang Yang Solat Bayangkan Orang-orang Yang Solat Dikatakan Celaka Siapa Mereka Mereka Orang-orang Yang Alladhinahum An Solatihim Sahun Yaitu Orang-orang Yang Lalai Dalam Solat Menunda Waktu Solat Kemudian Ketika Solat Ini Masuk Dalam Kategori Lalai Adalah Ketika Solat Dia Tidak Hadir Hatinya Disitu Dia Solat Berdiri Di Masjid Berdiri Di Belakang Imam Tetapi Hatinya Dimana Hatinya Di Luar Sana Hatinya Sedang Memikirkan Bisnis Hatinya Sedang Memikirkan Anak-anaknya Hatinya Sedang Memikirkan Dunia Dan Seterusnya Maka Orang-orang Seperti Ini Juga Dikatakan Sebagai Orang-orang Yang Orang-orang Yang Lalai Berikutnya Bahwa Kesabaran Ini Merupakan Salah Satu Sebab Mendapatkan Sebuah Kemuliaan Ketaatan Kita Akan Mendapatkan Ketaatan Dengan Ketaatan Tersebut Kita Akan Mendapatkan Kemuliaan Maka Caranya Ada Dengan Bersabar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Yang Allah Sebutkan Tadi Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 45 Dan Minta Tolonglah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Sabar Dan Juga Solat Yaitu Minta Tolong Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Bekal Sabar Dan Solat Dalam Menangani Semua Urusan Kita Dengan Solat Membuat Kita Semakin Memahami Tentang Hakikat Sabar Membuat Kita Semakin Faham Bahwa Kita Tidak Ada Apa-apanya Baik Orang Yang Memiliki Kedudukan Tinggi Di Dunia Maupun Tidak Semuanya Diberintahkan Untuk Sujud Semuanya Sama Ketika Solat Dan Ini Membuat Bagi Orang Yang Memiliki Hati Yang Jernih Hati Yang Jujur Dalam Keimanannya Dia Akan Faham Bahwa Kita Ini Sama Semuanya Sama Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Bedanya Yang Membedakan Siapa Sesungguhnya Yang Membedakan Kita Dihadapan Allah Ada Orang Yang Paling Bertakwa Oleh Karena Itu Nabi S.A. bersabda Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Rupa Kita Tidak Melihat Jasad Kita Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Hati Kita Dan Juga Amal Perbuatan Kita Ketika Tidak Allah Muliakan Begitu Pula Bahwa Sabar Ini Akan Menjadi Sebab Seorang Hamba Mampu Meraih Kenikmatan Yang Abadi Di Surga Kelat Ini Di Antara Keutamaan Sabar Yang Akan Diperoleh Akan Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Karena Kenikmatan Di Surga Tidak Ada Batasnya Tidak Ada Ujungnya Allah Berfirman Salamun Alaikum Bima Sobartum Keselamatan Atas Kalian Berkat Kesabaran Kalian Quran Surat Ayat 24 Ayat Ini Menegaskan Kepada Kita Sekalian Bahwa Ketika Kita Ingin Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Dan Juga Mendapatkan Kenyitaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Sekalian Ya Harus Memupuk Kesabaran Kita Mengupuk Kesabaran Kita Sehingga Betul-betul Kita Mampu Bersabar Ya Di Dalam Menjalankan Kehidupan Di Dunia Ini Karena Ketika Misalnya Ada Kalimat Yang mengatakan Ketika Kita Disakiti Kita Dizolimi Kemudian Kita Mengatakan Kepada Tetangga Kita Orang Yang Menyakiti Kita Kesabaran Saya Sudah Habis Kesabaran Saya Sudah Habis Akhirnya Dia Balas Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Pada Hakikatnya Dia Tidak Bersabar Karena Kesabaran Itu Tidak Ada Batasnya Kesabaran Tidak Ada Batasnya Dan Tidak Ada Ujungnya Sebagaimana Balasannya Sebagaimana Pahalanya Sesungguhnya Orang-orang Yang Bersabar Akan Dicukupkan Pahalanya Tanpa Batas Maka Sejalan Ataupun Sebanding Dengan Apa Yang Kita Lakukan Ketika Kita Mampu Bersabar Maka Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Kemudian Bagi Orang-orang Yang Bersabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengabarkan Kepada Kita Sekalian Dalam Surat Al-Furqan Ayat 75 Mereka Itulah Orang-orang Yang Akan Dibalas Dengan Kedudukan Kedudukan Yang Tinggi Di Surga Kelak Dengan Sebab Kesabaran Mereka Inilah Merupakan Pahala-pahala Yang Akan Diperoleh Di Dalam Kesabaran Ketika Kita Mampu Menjalan Ketaatan Dengan Ketaatan Yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Contoh Ketaatan Apa Adalah Sabar Di dalam Menuntut Ilmu Saya Nu'man Mengatakan Betapa Banyak Gangguan Orang Yang Mencari Ilmu Gangguan Letih Gangguan Lesu Lapar Kekurangan Harta Kemudian Apalagi Jauh Dari Keluarga Berikutnya Adalah Kekurangan Air Ini Merupakan Bentuk Kesabaran Harus Menulis Harus Duduk Terkadang Apa namanya Kita sekalian Baru Duduk Setengah Jam Sudah Goyang Goyang Baru Duduk Satu Jam Sudah Selonjoran Sudah Nyari Stand Nyari Sandaran Nah Ini Karena Memang Bahwa Di dalam Ilmu Itu Memerlukan Kesabaran Kita harus Pertahan Latihan Duduk Lama Karena Para sahabat Ridwan Allah Mereka Ketika Duduk Di hadapan Nabi S.A.W. Mereka Sanggup Duduk Berjam Jam Maka Inilah Yang harus Kita Lakukan Berikutnya Adalah Kita Harus Menulis Ini Di antara Bentuk Sabaran Harus Menulis Ketika Kita Duduk Ilmu Jangan Cuman Duduk Bawa Tulisan Oleh karena Itu Al-Imam Shafi'i Berpesan Kepada Kita Sekalian Al-Illmu Sayyidun Wal-Kitabatu Qaiduhu Qaid Suyudaka Bilhibali Wathikah Faminal Hamaqati Antasida Ghazalata Watatruqaha Bainal Khalaik Al-Imam Shafi'i Mengatakan Bahwa Ilmu Adalah Buruan Ilmu Itu Bagaikan Buruan Dan Tulisan Adalah Ikatannya Ikatlah Buruanmu Dengan Tali Yang Kuat Termasuk Kebodohan Kalau Engkau Memburu Kijang Setelah Itu Kamu Tinggalkan Terlepas Begitu Saja Tanpa Diikat Oleh Karena Itu Bahwa Mencari Ilmu Duduk Lima Jelis ilmu Itu Bagaikan Kita Berburu Kalau Kita Berburu Sudah Dapat Burung Sudah Dapat Kijang Sudah Kena Kemudian Enggak Diikat Akan Hilang Begitu Juga Berburu Kemudian Setelah Keluar Sudah Hilang Lagi Apalagi Ditambah Hari Ini Mungkin Usia Kita Sudah 30 Ke Atas Dan Dan Memang Sunnatullah Bahwa Usia 40 Bahkan Lebih Itu Fikiran Seorang Itu Akan Menurun Fisiknya Menurun Ingatannya Menurun Pandangannya Menurun Dan Seluruhnya Menurun Sampai Kemudian Puncaknya Adalah Di Usia Mungkin 60 Dan Lebih Itu Bisa Jadi Menurun Sangat Menurun Maka Usia Umat Nabi Sallallahu Sallam Nabi Katakan A'maru Ummati Baina Sitin Wa Aqallu Man Yajud Zalik Usia Umat Nabi Sallallahu Sallam Itu Adalah Antara 60 Ada Yang Lebih Tetapi Sedikit Maka Oleh Karena Itu Di Antara Adab Untuk Ilmu Dan Juga Merupakan Bentuk Kesabaran Dalam Ilmu Adalah Menulis Maka Usahakan Ketika Hadir Di Majlis Ilmu Harus Bawa Catatan Untuk Menulis Baik Hadirin Walhadirat Yang Allah Muliakan Berikutnya Adalah Di Antara Bentuk Kesabaran Kita Ringkas Saja Adalah Sabar Dalam Mengamalkan Ilmu Ini Perlu Kesabaran Sabar Dalam Berdakwah Perlu Kesabaran Sabar Ya Di Dalam Menjalankan Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Karena Itu Semua Akan Mendatangkan Kemuliaan Dan Juga Pahala Tanpa Batas Berikutnya Poin Yang Kedua Dari Pembagian Sabar Ini Adalah Sabar Menjauhi Maasiat Di Dalam Menjauhi Maasiat Diperlukan Kesabaran Seh Zaid Bin Muhammad Bin Hadi Beliau Mengatakan Bahwa Bersabar Menahan Diri Dari Kemasiatan Kepada Allah Sehingga Dia Berusaha Menjauhi Kemasiatan Karena Bahaya Dunia Alam Kubur Dan Akhirat Siap Menimpanya Apabila Dia Tidak Melakukannya Tidak Menjauhi Kemasiatan Orang Yang Gemar Melakukan Maasiat Maka Dia Akan Sudah Merasakan Azab Di Dunia Bagaimana Dia Akan Sulit Untuk Melakukan Ketaatan Dia Tidak Akan Bisa Khusu Dia Tidak Akan Bisa Duduk Lama Di Majid Ilmu Itu Di Antara Akibat Dari Maasiat Akibat Dari Maasiat Itu Adalah Kita Sulit Untuk Khusu Sulit Menghafal Sulit Konsentrasi Yang Kita Ingat Adalah Gelisah Itu Adalah Ciri Bahwa Allah Sudah Menjalankan Azab Ditambah Lagi Nanti Ketika Kita Tidak Bertobat Di Alam Kubur Kemudian Nanti Di Akhirat Dihadam Allah Maka Kita Harus Bersabar Dari Dari Maasiat Bersabar Dari Hal-hal Yang Membuat Kita Jauh Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wala Karena Itu Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan Barang Siapa Yang Menurhakai Allah Subhanahu Wata'ala Dan Rasulnya Dan Melanggar Ketentuan Ketentuannya Nisaya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Masukkan Dia Kedalam Api Neraka Sedang Ia Kekal Dalamnya Dan Baginya Siksa Yang Menghinakan Quran Surat An-Nisa Ayat 14 Oleh Karena Itu Sudah Seoganya Bagi kita Sekalian Orang-orang Yang Beriman Untuk Bersabar Dari Kemaksiatan Dan Juga Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Membuat Kita Terjerumus Dari Hal-hal Yang Dilarang Contohnya Adalah Diibaratkan Barang siapa Yang Meletakkan Dirinya Kepada Sesuatu Yang Subhan Maka Sesungguhnya Dia Telah Meletakkan Kepada Sesuatu Yang Haram Yang Diibaratkan Oleh Nabi S.A.W. Bagikan Orang Yang Mengembala Contohnya Misalnya Ada Kebun Tetangga Kita Yang Sedang Hijau Nanam Jagung Sedang Mudah-mudah Siap-siap Untuk Dipanen Kemudian Kita Apa Mengembala Sapi Di Perbatasan Dekat Kebun Saudara Kita Itu Sah-sah Boleh Halal Kan Itu Kebun Kita Tetapi Pada Hakikatnya Itu Kita Meletakkan Suatu Pada Suatu Yang Subhat Secara Tidak Langsung Membuat Apa Membuat Sapi Kita Itu Akan Makan Tanaman Tetangga Kita Karena Sapi Tentu Tidak Memiliki Akal Ketika Kita Ikat Disitu Dia Akan Membrontak Dan Bisa Jadi Akan Lepas Taliknya Karena Melihat Hijo Tanaman Sehingga Dia Akan Tertarik Dan Akan Memakan Tanaman Tersebut Maka Kita Harus Menjaga Dari Hal-hal Yang Membuat Kita Terjumus Dari Yang Diharam Kana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Adalah Poin Yang Ketiga Yaitu Bersabar Dari Ketentuan Ketentuan Yang Menyakitkan Bersabar Dari Takdir Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menimpa Kita Baik Takdir Yang Yang buruk Misalnya Adalah Seperti Ada yang Meninggal Kerabat Kita Ada Usaha Kita Bangkrut Misalnya Atau Misalnya Rezeki Kita Lagi Sulit Dan Banyak Hal Mungkin Apa Namanya Komunikasi Dengan Istri Kita Dengan Suami Kita Ini Bermasalah Dan Perhatikan Salah Satu Diantara Juga Akibat Dari Maksiat Itu Adalah Apa Akan Berimbas Kepada Keluarga Kita Sering Ada Saja Riak Dalam Rumah Tangga Kita Itu Ada Saja Kemudian Cek Cok Kecil Maupun Besar Dalam Rumah Tangga Kita Ketahui Bahwa Itu Diantara Sebab Maksiat Diantara Sebab Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Surat Muhammad Ayat 31 Dan Sesungguhnya Kami Benar-benar Akan Menguji Kamu Hingga Kami Mengetahui Orang-orang Yang Berjihad Dan Juga Orang-orang Yang Bersabar Di Antara Kita Dan Hingga Kami Menyatakan Baik Buruknya Hal Tersebut Oleh Karena Itu Bahwa Allah Ingin Melihat Dari Kita Sekalian Kejujuran Dalam Kesabaran Ketika Kita Ditimpa Ujian Berupa Kekurangan Harta Buah-buahan Makanan Rasa Taku Dan Selanjutnya Apakah Kita Mampu Kemudian Bersabar Atau Tidak Ketika Kita Mampu Bersabar Maka Kita Akan Mendapatkan Kemuliaan Terakhir Hal-hal Yang Akan Kita Dapatkan Ketika Kita Membersabar Yang Pertama Adalah Kecintaan Dari Dari Allah Sebagaimana Allah Sebutkan Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Sabar Ini Yang Pertama Kemuliaan Yang Pertama Adalah Dia Akan Mendapatkan Kecintaan Dari Allah Seorang Yang Sudah Mendapatkan Kecintaan Dari Allah Maka Tentu Dia Akan Akan Dimudahkan Segala Urusannya Akan Dimudahkan Segala Persoalan Hidupnya Persoalan Rumah Tangganya Anak-anaknya Di dalam Mendidik Kemudian Masalah Rizkinya Amalnya Kehusuannya Semuanya Akan Dimudahkan Kenapa Allah Sudah Cinta Berikutnya Lagi Adalah Allah Akan Memberikan Kepada Kita Sekalian Pahala Tanpa Batas Seperti Hari Ini Mungkin Hadirin Semuanya Sedang Dalam Kondisi Saum Dan Saum Merupakan Pahala Atau Merupakan Amalan Yang Dapat Mendatangkan Pahala Tanpa Batas Mengapa Karena Dalam Saum Tergabung Seluruh Amalan Yang Berat Diantaranya Adalah Amalan Sabar Kemudian Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Allah Halalkan Tetapi Diharamkan Ketika Kita Saum Berhubungan Badan Makan Itu Halal Tetapi Ketika Saum Maka Kita Dilang Untuk Makan Oleh Karena Itu Ketika Orang Berpuasa Dia Akan Mendapatkan Pahala Tanpa Batas Maka Kita Tidak Pernah Menjumpai Dalam Hadis Maupun Ayat Allah Subhanahu Menyebutkan Pahala Pahala Puasa Itu Ada Nominalnya Ketika Allah Subhanahu Menyebutkan Atau Nabi Sallallahu Sallam Mengabarkan Kepada Kita Tentang Pahala Orang Orang Yang Berjamaah Disebutkan Pahalanya Berapa Solat Berjamaah Solat Berjamaah Itu Derajatnya Berapa 27 Derajat Ada Nominalnya Kemudian Yang Lain Yang Lain Banyak Disebutkan Sedekah Juga Disebutkan Al-Quran Allah Sebutkan Tetapi Dalam Pahala Puasa Tidak Ada Balasan Pahala Yang Allah Sebutkan Dengan Jelas Berapa Pahalanya Maka Allah Subhanahu Menyebutkan Dalam Hadis Dalam Hadis Seluruh Amal Itu Untuknya Langsung Disebutkan Berapa Akan Dibalas Kepadanya Kecuali Puasa Kecuali Puasa Karena Puasa Itu Untukku Dan Aku Yang 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 Langsung Membalasnya Karena Dia Telah Menahan Syahwatnya Dia Telah Menahan Awanafsenya Untuk Tidak Makan Maka Itu Kemudian Allah Yang Akan Langsung Membalasnya Hadis Yang Allah Muliakan Sekali lagi Ketika kita ingin mendapatkan Pahala Tanpa Batas Dan Juga Kecintaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hendaknya Kita Sekalian Berusaha Untuk Bersabar Dari Semua Hal Yaitu Dari Ketaatan Kepada Allah Kita Harus Sabar Kemudian Menjauhi Masyiat Juga Kita Harus Sabar Dan Juga Dari Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menimpa Kita Akan Menyiapkan Surga Bagi kita Sekalian Salamun Alaikum Bima Sabartum Allah Akan Memberikan Keselamatan Kepada Kita Sekalian Atas Kesabaran Kita Wa Sallallahu Ala Nabiyyina Muhammad Wa Akhiru Da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Taib Barakallahu Fik Wajazakallahu Khairan Kita Ucapkan Kepada Al-Ustadz Yang Telah Memberikan Paparan Materinya Di Kesempatan Sore Ini Dan Alhamdulillah Bagi Anda Sekalian Yang Kiranya Tengah Menjalankan Ibadah Puasa Sunnah Hari Kamis Sudah Bisa Berbuka Puasa Dan Jarum Jam Saat Ini Telah Menunjukkan Masuk Waktu Sholat Maghrib Untuk Wilayah Kota Kendari Dan Sekitarnya Baik Alhamdulillah Untuk Itu Kita Tutup Majlis Kita Kali Ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhan Allahum Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Kawa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh